Intro Kita ke informasi selanjutnya Ratusan siswa SD sekecamatan Banjarmasin Timur antusias mengikuti seleksi pekan keterampilan dan seni pendidikan agama Islam tingkat kecamatan Kegiatan yang memperlombakan 5 cabang lomba ini berlangsung di SDN Sungai Bilu III Banjarmasin Ratusan siswa sekolah dasar sekecamatan Banjarmasin Timur tampak antusias mengikuti seleksi pekan keterampilan dan seni pendidikan agama Islam Tingkat kecamatan Banjarmasin Timur Sabtu 25 Mei 2024 di SDN Sungai Bilu III Banjarmasin Kegiatan dalam rangka menciptakan generasi yang kreatif dan prestasi serta berahlakul karimah ini dibuka secara langsung oleh Kabit Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ibnul Qoyim Islami Ketua Panitia mengatakan, pentas pendidikan agama Islam ini memperlombakan 5 cabang lomba yaitu Lomba Musabakah Tilawatil Quran Putra dan Putri Lomba Hibzil Quran Putra dan Putri, Lomba Pidato, serta Lomba Cerdas Cermat dan Lomba Azan Dengan total peserta yang ikut sebanyak 115 orang siswa berasal dari 4 gugus yakni gugus Banua Anyar, gugus Kebun Bunga, Sungai Lulut, dan Karangmekar Dari 5 cabang lomba tersebut, bagi siswa yang meraih juara 1 dan 2 akan diikutkan kembali di ajang pentas pai berikutnya di tingkat Kota Banjarmasin Sesuai mengikuti ini ada 4 gugus dari gugus Banua Anyar, gugus Kebun Bunga, gugus Melulut, dan gugus Karangmekar yang semuanya berjumlah 115 orang siswa Ditingguti lomba apa aja nih Mbak? Lomba yang dilaksanakan ini adalah lomba MCQ, lomba Kipir Tuhan, lomba Pidato, lomba Cerdas Cermat, dan lomba Azan Nanti pemenangnya akan dilanjutkan ke tingkat kota Ada pun yang akan dimajukan ke tingkat kota nanti adalah juara 1 dan 2 Kabit Bina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ibnu Koyim Islami mengatakan sangat mendukung dengan digelarnya pentas pai ini karena ajang ini bisa menjadi wahana untuk berdalam ilmu agama dan harapannya kegiatan ini bisa terus meningkat prestasinya Kami berharap setiap tahun itu peningkatan jumlah siswa yang mengikuti dari 5 kecamatan dan dengan harapan kami acara ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswa kita Sementara itu perwakilan dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Zainal Mutakin berharap Prestasi yang didapatkan nanti benar-benar prestasi yang bisa membawa anak-anak menuju akhlakul karima Dan bagi anak-anak yang berprestasi juga bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya yakni tingkat kota maupun provinsi Kementerian Agama Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi sekali terhadap pergiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Banjarmasin Timur ini Dan kami berharap bahwa prestasi yang akan diraih oleh anak-anak kita nantinya Memang benar-benar bukan hanya mendapatkan prestasi yang terbaik bagi anak-anak Tapi kami berharap supaya agar anak tersebut seperti tinggian yang ada di Banjarmasin Timur ini adalah mengadu akhlakul karima bagi anak-anak itu sendiri Lebih jauh Zainal juga berharap kegiatan Penta SPA ini bisa terus dilanjutkan Karena tidak hanya prestasi yang diperoleh, melainkan bakat dan kemandirian anak Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!